Cawapres 03 sekaligus wakil ketua DPR Mohaimin Iskandar alias Jakimin disebut tak beri instruksi apapun ke kader PKB soal pengajuan hak angket disebut tak hadiri rapat paripurna DPR RI ke-13 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada seni 5 Maret 2024 lalu jadi tanda tanya Dikutip dari Tribun News pada 7 Maret, kabal soal tak diberi instruksi itu disampaikan oleh anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah Luluk mengakui saat ini Jakimin belum ada memberikan instruksi atau arahan untuk mengajukan hak angket selain itu Luluk juga mengatakan Jakimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap angkota parlemen pihaknya menilai Jakimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara apapun perihal hak angket sementara Luluk sendiri menjadi salah satu anggota fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna Dalam rapat itu Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat Luluk juga menyebut bahwa pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak agar DPR segera menggunakan hak angket Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia